SMP Negeri 3 Palopo menggelar perpisahan siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2022-2023 yang berlangsung secara hikmat di area pekarangan sekolah Senin 22 Mei 2023. Sebanyak 342 orang siswa-siswi kelas 9 mengikuti ujian akhir sekolah pada tahun ini. Namun sampai saat ini pihak sekolah belum mengumumkan kelurusan sebab berpatokan kepada kalender akademik. Namun pihak sekolah SMP Negeri 3 Palopo berinisiatif melaksanakan seremonial acara perpisahan sebab jarak pengumuman kelulusan masih terbilang lama agar siswa yang sudah mengikuti ujian akhir tidak lagi rutin datang ke sekolah. Ada pun beberapa tamu undangan yang turut hadir dalam memeriahkan kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Staf Komite Pendidikan SMP Negeri 3 Palopo, Camat Warat Timur, Babinkam, Tipmas, Kelurahan Saleh Koe, serta toko masyarakat dan orang tua siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Palopo mengunturkan bahwa kegiatan ini sudah dirancang jauh hari oleh pihak panitia sebab 3 tahun terakhir baru diadakan lagi perpisahan akibat wabah COVID-19. Bagaimana skenario dalam perpisahan tahun ini? Kenapa? Karena 3 tahun terakhir ini baru kita lagi adakan perpisahan karena COVID kemarin ya. Jadi luar biasa animus siswa untuk mengikuti perpisahan pada tahun ini. Haji Basri juga menuturkan tujuan perpisahan ini agar para orang tua siswa dapat mengetahui prestasi yang diraih SMP Negeri 3 Palopo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Perpisahan di sini tentunya adalah bagaimana supaya orang tua siswa ini dapat kami dapat mengetahui sejauh mana perkembangan prestasi-prestasi yang diraih oleh SMP Negeri 3 Palopo selama waktu 3 tahun yang lalu. Tadi sudah dibacakan prestasi-prestasi yang pada saat saya melaksanakan sambutan Alhamdulillah luar biasa prestasi-prestasi yang diraih SMP 3 pada kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Yang kedua tentunya kami berinisiatif untuk mengadakan ini. Kenapa? Karena untuk mempererasi atau rahmi antara kita semua, warga SMP Negeri 3 Palopo, baik siswa yang ditinggalkan maupun siswa yang tentunya meninggalkan pada hari ini. Kepala sekolah juga berharap bahwa dengan diadakannya perpisahan ini, prestasi yang diraih tahun ini dapat lebih meningkat. Kepala SMP Negeri 3 Palopo tentunya mengharapkan prestasi-prestasi yang diraih tahun ini, dalam hal ini siswa yang tamat pada tahun ini, ke depan lebih meningkat lagi. Dan kami harapkan siswa-siswa yang tamat pada tahun ini, dimanapun dia berada, dimanapun dia lanjut, apakah SMA atau SMK, tetap menjaga nama baik SMP Negeri 3 Palopo sebagai alam mater SMP Negeri 3 Palopo. Dari SMP Negeri 3 Palopo, Aynan Mardiah mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.